Sebanyak 306 pejabat eselon 3, 4 dan fungsional dilantik Gubernur Kepri Ansar Ahmad di gedung daerah Tanjung Pinang. Dari total pejabat yang dilantik, 112 diantaranya pejabat eselon 3, 177 eselon 4, dan 17 jabatan fungsional. Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik 306 pejabat eselon 3, 4 dan fungsional di gedung daerah Tanjung Pinang. Ratusan pejabat eselon 3 dan 4 ini merupakan pejabat fungsional setingkat kabak, kapit, dan kasih di lingkungan sejumlah OPD di pemerintah Provinsi Kepri. Dari total pejabat yang dilantik, 112 diantaranya pejabat eselon 3, 177 eselon 4, dan 17 jabatan fungsional. Dalam pelantikan ini, Gubernur menegaskan jika dalam proses seleksi calon pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Seleksi calon pejabat eselon 3 dan 4 ini semata-mata dilakukan berdasarkan kemampuan dan kelayakan kepangkata. Selain itu, pelantikan pegawai ini merupakan bagian dari kebutuhan sebuah organisasi dan sangat lumrah dilakukan. Promosi yang diberikan merupakan bagian dari bentuk apresiasi pemerintah terhadap pegawai. Sedangkan rotasi dilakukan dalam upaya penyegaran atau memberikan suasana baru dan tantangan baru sehingga bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan etos kerja. Lakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal. Rubah mindset dan pola pikir, bekerja ke arah yang positif, dan terus bersemangat dan berusaha mencari ide-ide baru yang inovatif demi meningkatkan kemajuan negeri. Tingkatkan terus kompetensi dan profesionalisme agar saudara mampu mengikuti dinamika perubahan global. Pangkas hambatan birokrasi yang ada, dan pastikan masyarakat mendapat pelayanan yang cepat dan berkualitas. Pada para pejabat yang baru dilantik ini, Gubernur berpesan agar bekerja dengan sungguh-sungguh dengan membuat langkah strategis dan penuh tanggung jawab, serta tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban, tetapi amanah dan dilakukan dengan ikhlas. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AI News, memberitakan.